Terima kasih telah menonton Jung besar berbendera Campa mulai berlayar ke tengah samudera Angin baik yang ditunggu telah tiba Jung itu bergerak tenang menuju selatan Didorong oleh gerakan angin yang menerpa layar-layar kokohnya Membelah samudera biru Tanah Campa sudah ditinggalkan Tak lama kemudian, daratan sudah tak terlihat lagi Di seluruh penjuru Yang terlihat hanya air dan air Dan Jung itu seolah hanya sendirian di tengah samudera Dan lingkupan cakrawala Tak pernah berpapasan dengan Jung lain Jung para saudagar yang berlayar ke Campa atau sebaliknya Ada sekitar 30 orang yang berlayar di Jung besar itu Belum termasuk awaknya Mereka rata-rata mengenakan jubah putih-putih Dari jubah itu bisa dikenal bahwa Jung berbendera Campa ini Bermuatan para agamawan Islam Selain memancangkan bendera Campa Terlihat juga bendera bertuliskan huruf Arab Membentuk kalimat sahadat Jung yang baru lepas dari Campa ini Tak lain adalah rombongan Syekh Ibrahim Al-Akbar Sudah sekian bulan sejak kepulangan Raden Arya Bungah ke Majapai Dan setelah memberikan bekal-bekal keagamaan kepada para ulama di Campa Sekaligus sambil menunggu angin baik Barulah Syekh Ibrahim Al-Akbar Melaksanakan niatnya untuk berlayar menuju Jawa Syed Ali Murtawe Putra pertama Syekh Ibrahim Al-Akbar Memutuskan untuk turut serta dalam rombongan Keberangkatan mereka diiringi 25 murid Syekh Ibrahim Majapai adalah tujuan utama Tawaran Raden Kertagumi kepada Syekh Ibrahim Untuk mengambil jabatan Dharma Diaksa Atau pejabat resmi yang mengurus sebuah agama di Majapahit Ditanggapinya dengan serius Tak main-main Seluruh rombongan yang dibawanya adalah para santri yang andal dalam ilmu-ilmu keislaman Diharapkan mereka bisa membantu pekerjaan Syekh Ibrahim untuk membina masyarakat muslim Yang mulai tumbuh di Tanah Jawa Jum bergerak dengan kecepatan tunak Mengarah ke selatan Bayangan megah kota Majapai Yang sudah terkenal di Champa Melekat di benak masing-masing orang yang ikut serta dalam rombongan Tanah para dewa Tanah subur yang terletak di selatan Tanah yang konon juga terkenal masih bersungkup misteri Tanah muasal Raja Sri Mara Atau Houn Houl Nenek moyang bangsa Champa Di dalam bilik jum Duduk Syekh Ibrahim di hadapan putranya Keduanya tengah mendiskusikan rencana Yang hendak dijalankan di Majapahit Untuk membina umat Islam di Jawa Wilayah perdikan? Tanya Ali Murtazo Begitulah Jawab Syekh Ibrahim Wilayah khusus yang bisa dijadikan Wilayah percontohan kampung Muslim di Jawa Wilayah yang mempunyai hak istimewa Untuk menerapkan aturan-aturan Islam Tanpa harus tunduk secara langsung Kepada Undang-Undang Kutara Manawa Hukum Negara Majapahit Hubungan antara wilayah perdikan Dengan pusat hanya sebatas wilayah bawahan semata Hanya dengan meminta sebuah wilayah perdikan Maka ajaran Islam Akan cepat berkembang Tanpa harus disibukkan dengan menyesuaikan hukum Islam Dengan Undang-Undang Kutara Manawa Dalam Undang-Undang Negara tersebut Sudah secara terperinci Diatur hak dan kewajiban Berikut sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum Maka jika kita ingin memberikan model percontohan wilayah yang islami Mutlak diperlukan wilayah perdikan Ali Murtazo menganggu-anggu Namun ayah Selah Ali Murtazo kemudian Bukankah daerah perdikan Hanya akan diberikan kepada bangsawan yang sedarah Dengan sangrani atau yang telah berjasa besar bagi negara Lantas kita Seh Ibrahim tersenyum Bibimu bisa mengaturnya Dan jika bibimu keberatan Tak ada salahnya Jika kamu menikah lagi dengan kerabat istana Yang punya hubungan darah dengan sangrani langsung Ali Murtazo terdiam Tak baik bagi orang yang tak punya keturunan Carilah istri lagi di Majapahit agar darah Rasulullah Yang mengalir di tubuhmu Bisa diwarisi oleh anak manusia Yang menjadi putra atau putrimu nanti Ali Murtazo menarik nafas pendek Ayah dan anak itu terdiam Apakah tidak dirasa perlu untuk merombak Dewan Wali Yang kabarnya sudah berdiri disana Ali Murtazo mengalirkan pembicaraan Seh Ibrahim menatap anaknya Lalu berkata panjang Bukankah sudah kita putuskan Apa yang sudah ada Janganlah dirubuhkan Pembaharuan memang perlu Lebih bijak Kita menghubungi para pemimpin Dewan Wali dulu Kita cermati Sejauh mana keberhasilan siar yang telah mereka jalankan Apa cara yang mereka pakai Dan apakah mereka mau bekerjasama dengan pemerintah Majapahit Atau justru sebaliknya Sejauh ini Menurut kabar Tak satupun pemimpin Dewan Wali Yang berhubungan dengan pemerintah Majapahit Gerakan mereka murni di luar pemerintahan Hal ini hanya bisa ditafsirkan Dalam dua kemungkinan Mereka memang tak bisa menembus pusat kekuasaan Karena tak ada hubungan kekerabatan dengan para pembesar Majapahit Atau mereka berkeyakinan Tidak mau bekerjasama Dengan negara yang bukan berdasarkan syariat Islam Kita belum tahu pasti Jika nanti sudah kita ketahui Apa penyebab mereka seolah tak bisa menembus benteng keraton Barulah kita putuskan Apakah Dewan Wali tetap kita pertahankan Atau kita rombak menjadi sebuah Dewan baru Kamu tahu sendiri Ada beberapa saudara kita yang mempunyai keyakinan keras Tidak usah jauh-jauh Kakak dirimu Maulana Ishak Juga mempunyai prinsip yang keras Apakah kakak dirimu telah memperkuat barisan Dewan Wali di sana Atau tidak Kita juga belum tahu pasti Mungkin juga Prinsip tidak mau bekerjasama dengan pemerintahlah Yang berkuasa di Dewan Wali Tapi kita tidak bisa berandai-andai Kita lihat saja nanti Dan senja pun turun Angin laut yang masuk ke celah-celah bilik Jum Terasa semilir Saatnya menjalankan sholat Kata Syekh Ibrahim Keduanya segera bergerak menuju Buritan Mengambil air wuzu Air tawar yang sengaja dibawa untuk keperluan minum Wuzu Mandi Dan memasak selama perjalanan Berjajar Seluruh sentri segera ikut mengambil air wuzu Mereka akan menjalankan sholat berjamaah Kecuali juru mudi Dan beberapa anak buahnya yang sibuk menjalankan jung Mereka akan menjalankan sholat sendiri-sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya